Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Dalam filosofi Jawa kata Tani mempunyai arti yang sangat mendalam bro Salah satunya di Trawang Abang di Wudani ternyata hitam Atau ketika dilihat berwarna merah tetapi ketika kita kerjakan berwarna hitam Artinya pertanian memang terlihat sangat mudah dan serba jelas alur dan tahaban yang harus kita kerjakan Tetapi ketika kita amati ketika kita kerjakan ternyata pertanian adalah serba gelap Dan banyak resiko kegagalan yang harus kita tanggung Tetapi perlu diingat bro banyaknya masalah yang harus kita hadapi dalam pertanian Bukan berarti pertanian tidak bisa memberikan hasil Jangankan diri ini bangsa ini pun dibesarkan oleh para petani Kegelapan bukan berarti malam Walaupun kita melangkah sendiri dalam gelap sekalipun Tetapi jika kita ditemani seorang sahabat akan selalu mengasihkan Dan sepi bukan berarti sendiri Kita punya sahabat yang sebenarnya adalah hati dan pikiran kita Pikiran yang selalu menyimpan sebuah pengetahuan Dan selalu terobsesi untuk melakukan hal baik yang dapat memberikan kemajuan Dan hati yang selalu memberikan perasaan kesabaran dan keikhlasan Dalam menghadapi sebuah pekerjaan Hari ini kita akan melihat kembali perkembangan tanaman capek kita Setelah kita edukasi perawatan tanaman dari musim hujan Hari ini tanaman capek kita sudah berumur 152 hari setelah pindah tanam Dan kondisi ini adalah 8 hari setelah tanaman terendam air hujan Alhamdulillah sampai dengan hari ini tanaman capek tidak ada yang layu Buah-buah cukup banyak dan terhindar dari penyakit antaragnosa Serta penyakit-penyakit buah lainnya Hari ini kita akan melanjutkan edukasi kita yang kedua Dalam merawat tanaman capek di musim hujan Yang pertama, PH tanah harus terjaga dengan baik PH tanah yang normal merupakan syarat utama untuk tanaman Agar dapat menyerap unsur hara di dalam tanah dengan maksimal Penaburan kapur dolomit pada edukasi yang sebelumnya Hanya untuk menaikkan PH tanah sementara waktu Jadi kita perlu memberikan dan membenahi PH tanah yang turun Agar tanaman baik-baik saja Untuk menaikkan PH tanah yang rendah Kita perlu memberikan defense 600 yang dikocorkan ke dalam tanah Jadi satu bungkus ini bro 400 gram kita larutkan dulu dengan air 10 liter Seperti ini Ya Ya kira-kira 10 liter Kemudian kita aduk dulu Sampai tercampur sempurna dengan air bro Setelah larut dengan air bro bisa langsung kita gunakan Untuk alat pemupukan kapasitas 20 liter kita pakai 4 gelas bro Seperti ini Satu Dua Tiga Ya Empat Kemudian kita tambahkan air sampai penuh Selanjutnya kita siramkan ke setiap tanaman atau setiap lubang 1 gelas bro Ya Seperti ini Mantap Manfaat defense 600 diantaranya Satu sebagai biosimultan yang berfungsi meningkatkan serapan hara dan nutrisi pada tanaman Memperbaiki tanah yang rusak akibat pemakaian pupuk kimia yang berlebihan Dan meningkatkan PH tanah yang turun Yang kedua pemberian fungisida untuk mencegah buah capek terhindar dari segala penyakit jamur terutama antraknosa bro Karena pada penyemprotan yang lalu kita sudah pakai fungisida kontak yaitu kosub bahan aktif mankosub Maka untuk penyemprotan hari ini kita pakai fungisida sistemik Kita akan pakai fungisida andalan saya bro Yaitu corona yang mempunyai dua bahan aktif yaitu azogistrobin dan divinaconazole Untuk dosisnya kita pakai 20 mili bro Kecil tapi ampuh Ya ini tutup dalamnya Oke Bentar bro Ya 20 mili Kemudian kita aduk bro Sampai tercampur dengan air Seperti ini Salt Yang ketiga untuk mengendalikan hama lalat buah kita pakai dua produk bro Yang pertama adalah cleanset ya bahan aktif pormetin Dan yang kedua destan bahan aktif dimetwat Karena penyemprotan yang kemarin kita sudah pakai destan Maka penyemprotan hari ini kita pakai cleanset Ya serangan hama lalat buah menyebabkan buah capek menjadi busuk Ciri-ciri yang mudah dikenali adalah Buah tersebut ada bekas titik hitamnya dan dalamnya membusuk Untuk dosisnya kita pakai 25 mili bro Ya seperti ini Ini bahan kedua insektisida ini Sama-sama mempunyai bau yang sangat menyengat bro Ya Oke Satu tutup 30 mili Jadi 25 mili 25 mili saja bro Oke Aduk dulu bro Oke Cus Yang terakhir nomor empat Karena musim hujan kita tambahkan perekat penembus dan perata Nah spreader bro Dosisnya 15 mili saja Atau setengah tutup Atau setengah tutup Kita aduk dulu Sampai berbusa Oke Mantap Mantap Pusahnya mantap bro Kemudian kita tambahkan air sampai penuh Seperti ini Seperti ini Jangan lupa berdoa dulu bro Bismillahirrahmanirrahim Ya Kita semprotkan Seperti ini Dari bawah Dan dari atas daun Ya Pelan-pelan bro Karena Cabangnya sangat rimbun Jadi gak bisa tergesa-gesa bro Oke Fungisida sistemik bekerja dengan cara masuk ke dalam jaringan sel tanaman Untuk melindungi tanaman dari berbagai serangan jamur dan penyakit Jadi Fungisida ini sangat cocok bro Digunakan untuk Tindakan pencegahan Atau preventif Ya Selain perekat yang kita pakai Yaitu spreader Bisa untuk meretakan pesticida Dan merekatkan Ya Produk itu juga Bisa untuk meningkatkan kemampuan dari pesticida Bisa untuk meningkatkan kemampuan dari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!